Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebanyak 8 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku bulk tiba di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Kamis, Siang. 8 juta vaksin yang tiba hari ini merupakan kedatangan vaksin tahap ke-29 untuk kebutuhan vaksinasi masyarakat. Menteri Agama Yakut Kholil Komos menyatakan bahwa kedatangan vaksin tahap ke-29 ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga seluruh masyarakat dari bahaya COVID-19. Yakut menyebut pemerintah menargetkan vaksinasi tahap terhadap maksud kami 2 juta orang per hari pada Agustus 2021. Untuk mencapainya dibutuhkan pasokan vaksin COVID-19 yang memadai. Selain itu, Yakut menyampaikan dukungan masyarakat juga sangat diperlukan dalam percepatan vaksinasi COVID-19 nasional. Untuk itu, Yakut mengajak para tokoh keagamaan, pimpinan ormas keagamaan, lembaga keagamaan, dan seluruh elemen bangsa untuk mensukseskan program vaksinasi ini agar herd immunity dapat terbentuk. Total hingga saat ini Indonesia telah mengimpor sebanyak 143,66 juta vaksin. Vaksin Sinovac merupakan yang terbanyak diterima oleh Indonesia. Program vaksinasi ini merupakan penjabaran dari ajaran agama, ini kalau kita mau gali lebih dalam lagi. Karena setiap umat beragama wajib menjaga keberlangsungan hidup sebagai karunia Tuhan yang paling besar. Menjaga kehidupan adalah langkah yang paling mulia agar kita bisa selalu mengagungkan Tuhan lebih lama sepanjang hidup kita di dunia. Sehingga program vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah ini sejalan dengan spirit kita dalam beragama untuk menjaga keberlanjutan kehidupan.